Masih bersama saya, Mwiloresa, dalam Kowas Pakalungan. Penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Brebes dijaga ketat petugas dan CCTV. KPU melipatkan 290 tenaga pelipat musimal, termasuk ibu rumah tangga. Penyortiran dan penyortiran surat suara untuk pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang tengah berlangsung di gudang logistik KPU Brebes di gedung Korp Risa Tempat. Menurut rencana, penyortiran dan pelipatan surat suara berlangsung dari tanggal 3 hingga 8 November mendatang. Agar penyortiran dan pelipatan mendapatkan hasil maksimal, petugas membagi tenaga pelipat berkelompok. Dalam satu kelompok masing-masing terdiri dari 10 orang, seluruhnya ada 29 kelompok. Gawasan ketat tidak hanya dilakukan oleh petugas, pihak KPU juga memasang 13 kamera CCTV untuk memantau aktivitas tenaga pelipat. Para tenaga pelipat ini merupakan pekerja musiman, beberapa di antaranya ibu rumah tangga. Target kita dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 8. Mbak, ini sekaligus dengan penyortiran ya? Bila ada kertas suara yang rusak atau apa itu gimana nantinya, Mbak? Kita kumpulkan dulu, nanti kita laporkan untuk permintaan kekurangannya. Kalau memang ikutnya, kekurangannya rusak. Ini untuk satu dusnya isinya berapa sih, Mbak? Yang tadi setelah dilipat? Satu dus dari pemirahan di Gendul itu 6 ribu. 6 ribu? Iya. Nanti kita ada proses packing dari masing-masing sampul. Kita nanti packing untuk masukkan ke sampulnya, kita packing di kotak suara. Para tenaga pelipat ini nantinya akan mendapatkan upah sebagai tenaga pelipat secara berkelombok. Besaran upah berlembar surat suara tenaga pelipat akan mendapatkan bayaran Rp130.